Halo bersama Tiander dan ini redmi 3S LAN kali ini saya akan membahas kasus hang logo ya saya coba cas dulu muncul logo Mi muncul pengisiannya dan satu lagi penyakitnya tombol on off nya ini tidak merespon ya tenggelam jadi percuma saja saya tekan ya Oh mungkin langsung saja HPnya saya bongkar ya perlu saya jelaskan disini katanya HP sudah dibawa ke beberapa counter dan beberapa kali juga di program ulang tapi tetap hang logo ya waduh ini fleksibelnya terlipat saya rapikan dulu takutnya nanti putus ya kalau dibiarkan seperti ini fingerprintnya Oh ya kembali lagi katanya setelah beberapa kali di program hasilnya tetap sama disarankan katanya bawa ke tempat service saya ya di sini saya mau coba saja yang terbaik mudah-mudahan HPnya ini masih bisa di service nah menurut user nya ini HPnya kadang hang logo jadi ditungguin lama sampai HPnya lebih tapi terkadang juga bisa merestart ya jadi mati kemudian kita harus nyalakan lagi ya di sini saya sudah coba tunggu sekitar lima menit lebih ya masih tetap logo me saja Oh ini ternyata mati ya ini matinya apa karena lobet atau seperti yang dibilang kadang mati sendiri ya Oh ya benar ini mati teman-teman karena saya coba cas tidak merespon lagi ya biasanya kalau seperti ini harus cabut konektor baterainya kemudian kita cas lagi bisa nyala ya tapi saya coba tahan tombol on off nya lama apakah dia merespon iya benar ternyata bisa nyala kalau kita tekan on off lagi ya dan ini kalau saya tunggu lagi prosesnya seperti tadi ya pasti hang logo atau mati lagi seperti ini oke langsung saja HPnya saya buka bautnya kita lepas penutup mesinnya dulu ya selamat menikmati ya dan ini dia mesinnya kelihatan mulus ya sepertinya memang tidak pernah digarap sampai ke mesinnya nah biasanya kasus untuk me restart selain program bisa juga dari WTR ya karena di beberapa kasus yang seperti ini yang saya jumpai ya terkadang WTR itu juga bisa menyebabkan restart logo ya khususnya di HP Xiaomi dan ini untuk MMC nya mulus produknya ini seperti gambar pistol ya itu artinya tipe dari Toshiba brand Toshiba ya kalau modelnya itu seperti pistol simbol T ya saya ukur dulu untuk area WTR nya jangan sampai ada yang shot di salah satu kapasitornya karena sekali lagi di kasus seperti ini bisa juga disebabkan dari area WTR yang shot bisa WTR nya sendiri rusak atau kapasitornya jebol ya nah ini kalau diperhatikan kapasitornya ini sedikit ya tidak ada seperti tegangan yang vital jadi saya coba nanti fokus ke MMC nya saja oke di sini saya mau coba identif identif MMC nya dulu dan tool yang saya pakai seperti biasa UV Android Toolbox karena penggunaannya ini apa ya lebih familiar simpel jadi mudah ya oke langsung saja saya pilih model Redmi 3s lain atau mirip juga ya Redmi 3x lain juga ya Nah sekarang masuk ke mode EDL 9008 disini harus dihubungkan pin out nya ya titik tes poin nah ini kalau sudah masuk 9008 tinggal klik identif yi mmc ya sudah terbaca device nya dan sekarang tinggal kita backup security nya ya ini kelihatan storage nya 32GB juga Hai device nya Redmi 3s sekarang lanjut backup security yang bertanda merah boleh semuanya yang bertanda merah atau modem 1 modem 2 dan FSG saja ya ya ini dia proses read dan untuk proses backup ataupun flashing tidak perlu pasang baterai ya wah raput merah saya coba ulang lagi proses readnya ya kalau gagal harus kita colok kembali ya USB nya karena biasanya itu error ini kita tunggu dulu Iya oke sudah terdetekte sekarang read lagi iya sudah selesai proses backup security atau user part security nya ya dan seperti ini dia hasilnya oke kalau sudah di backup selanjutnya aman ya kita bisa erase isi isi emmc nya jadi tidak perlu takut untuk mengembalikan email nya atau security nya ya ya langsung saja saya angkat isi emmc nya oke sudah dicabut tidak perlu teman-teman ketahui untuk angin nya saya set di di sekitar tiga setengah sampai empat dan panas blower itu 400 derajat ya nah ini lanjut proses pembersihan kaki-kaki emmc karena setelah ini saya coba cek di box dulu ya di adapter emmc masih dengan uv disini saya pakai uv emmc toolbox oke langsung identifi emmc tidak terdeteksi sepertinya kalau begini ya jadi harus centang direct isp ya kalau misalnya tidak terdeteksi wajib centang direct emmc isp nah ini sudah terdeteksi saya coba smartel dulu kita lihat kondisi emmc nya wow ternyata untuk slc nya ini sudah maksimum ya jadi kalau istilahnya ini termasuk beda tipis dengan urgent lifetime ya saya kurang begitu paham bedanya mlc slc ini kalau dia sudah maksimum apa ya kalau urgent sudah pasti di flash atau kita coba untuk repair emmc nya pasti tetap error ya hang logo dan sebagainya tapi kalau untuk slc maupun mlc ini sudah maksimum saya tidak begitu paham pengaruhnya apa tapi ada di kejadian beberapa kejadian ya kalau kita coba update biasanya itu jadinya mati ya update perangkat lunak nya sukses tapi hp nya malah mati nah ini saya coba read untuk dump 1 gigabyte nya ya selalu error merah seperti ini saya coba berpikir sejenak dulu apa yang harus dilakukan ya karena ini bukan immc skahinix kalau skahinix kita repartisi pasti kembali sehat ya maksudnya status urgent lifetime nya kemudian mlc slc nya pasti bisa normal kembali ya tapi disini kurang apa ya kalau untuk toshiba saya tidak begitu yakin bisa direpartisi begitu juga untuk tipe samsung kalau urgent nya itu bisa hilang tapi untuk mlc dan slc nya itu biasanya tidak bisa ya kalau kita repartisi berlaku hanya untuk tipe mlc mlc ya ini sudah beberapa kali dicoba hasilnya tetap rapot merah jadi saya coba erase saja mlc nya kemudian lanjut lagi ini factory reset atau factory erase ya ya dan tetap saya coba untuk repartisi dengan mengisi extension csd dari asus t00i nah ini sudah saya erase sudah tidak ada info device sudah tidak ada info device smart health juga kita cek masih tetap sama ya maksimum oke lanjut isi extension csd dari asus t00i apa yang terjadi jika saya isi ini apakah ada perubahan menurut saya tidak ya tapi apakah nanti proses pengisiannya bisa error seperti tadi atau sudah aman kita tidak tahu kita coba saja ya nah ini sudah dalam kondisi repartisi ya warna orange saya coba smart head lagi nah ini tetap ya untuk slc nya tetap maksimum ya ini sudah cukup kita coba langsung pasang saja imemc nya dalam kondisi pasang kosong ya tidak perlu isi dump atau isi firmware nya jadi sekali lagi bedanya disitu teman-teman ya untuk repartisi itu sangat efektif merek Hynix tidak berlaku untuk Samsung maupun MMC dari brand lainnya seperti Toshiba maupun Micron dia hanya berlaku untuk membersihkan status urgen lifetime nya tapi tidak untuk membersihkan slc dan mlc kecuali mmc skahinix mlc dan slc nya itu bisa kembali bersih ya jadi 0 sampai 10% oke sekarang saya coba rakit kita flash lagi HP nya nah kalau pasang kosong begitu colok USB pasti terdeteksi 9008 ya isi kembali brand Xiaomi model Redmi 3s atau Redmi 3x juga sama ya len nah disini mau pilih region apa saja boleh dan disini pastikan juga harus tercentang semua ya jangan sampai ada yang terlewat yang tidak tercentang ya kita tunggu saja proses flashing nya sampai selesai ini lumayan lama jadi durasinya saya percepat ya iya proses flashing sudah selesai sekarang kita coba nyalakan saya colok charge dulu iya nyala ya tapi kita tidak tahu apa apakah ini bisa nyala normal sampai ke layar awal atau tidak Oke kita tunggu saja nah disini juga pasti prosesnya lama ya jadi saya percepat iya teman-teman bisa perhatikan disini bisa masuk ke layar awal wah waduh sorry ya saya lupa pasang fleksibel layar sentuhnya Oke karena ini sudah nyala sekalian saja kita rapikan ya pasang kaleng-kalengnya kembali nah ini saya tunjukkan masih MMC yang sama ya ya tadinya usernya minta kalau memang bermasalah deal ganti mmc tapi saya katakan saya coba dulu repartisi kalau misalnya masih bisa pembayarannya itu setengah harga dari eh ganti mmc ya seandainya dalam satu bulan saya kasih garansi kalau masih rusak langsung saja saya ganti mmc sisanya nanti tinggal tambah biaya untuk harga mmc nya ya jadi tetap harga seperti ganti mmc cuma tinggal tambah kekurangannya saja ya di sini lanjut untuk proses mengembalikan sekuritinya ya tentu saja tujuannya untuk mengembalikan email ini dia begapannya saya cuma masukkan saja untuk proses write modem 1 kemudian modem 2 dan terakhir FSG ya jadi ini untuk mengembalikan email ya langsung saja write dan sudah selesai Oke kita kita coba lagi Nyalakan xD 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 ya untuk penutup belakangnya belum bisa saya pasang ya karena saya harus memperbaiki dulu tombol on off nya kemudian volumenya juga sudah tidak ada ya jadi sementara seperti ini kondisinya oke disini saya percepat saja introducenya atau perkenalannya ya ya sudah masuk ke layar utama sekarang saya coba cek IMEI aman ya teman-teman normal IMEI nya sudah muncul sudah pasti sinyalnya aman juga ya nah ini dia spesifikasinya Redmi 3S versi Android 6 kemudian RAM 3 dan internal 32 GB oke karena kasusnya sudah selesai saya Tiander pamit undur diri kita bertemu lagi di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati